Kami berserta khusus pelatih desa sedih, dinasa selatan, mengucapkan kita kasih daripada Coach Marwal Sekedar, yang telah pelatih dan memberi kami selamat latihan Saya Sidang Wiser, yang telah kita wajibkan Dribly menggunakan punggung kaki Ini pasangan suami istri Pasutri, hobi bola dia Dribly pelan-pelan saja menggunakan punggung kaki Pasukan suami istri Pasukan suami istri Pasukan suami istri iels di awal itu juga dengan Terima kasih atas kesempatan, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan attacking secara grup, disini di gambar ini terdapat dua attack dan dua defending, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengadakan attacking atau menyerang, disini ada A1 dan A2, ini penyerang kita, dan di dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyerang ketika memain atau A1 memegang bola, bagaimana A2 untuk mencari ruang untuk melakukan combination play untuk mencetak gol. Jadi, pada saat ini saya hanya menjelaskan sesuai teori yang ada di gambar, dan selanjutnya kita akan membaktikan di lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyaklah, banyaklah. Banyaklah, banyaklah. Banyaklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak gol dengan menggunakan teknik. Beberapa? Kembali angger sapek. mencetak gol bagaimana kita bisa mencetak gol kalau kita tidak bisa mengerak untuk itu kita kita akan melaksanakan kita akan mendatangi lawan dan buat gerakan fighting ketika kita terima kasih kesempatan yang diberikan dalam uang dari server pas A ke B datang untuk event oke next Terima kasih Terima kasih Dan kita akan praktik sebentar di lapangan Terima kasih Jadi sesuai dengan penjelasan yang ada di gambar Untuk selanjutnya kita akan mempraktikannya di lapangan Dengan mengikuti sesuai yang ada di Selanjutnya kita akan mempraktikannya di lapangan 15 kali 20 Dan bola kita menggunakan Satu bola Rompi dua warna merah dan biru Dan Memang disini ya Terima kasih 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 Pada saat ini posisi 2 akan menyerang dan posisi 2 harus cepat datang ke lawan harus high press dan harus mengarahkan lawan ke samping ke sudut yang semping. Karena lawan menghadap gawang, jadi pemain yang bertahan harus meluntur jalur patik agar nanti tidak ada celah untuk mencetak. Itulah menjadi ini, kita akan akhirnya dengan game 7 lawan 7 dan akan dipraktikkan dengan mahal. Terima kasih.